Halo guys, David disini, dan ini adalah Amazfit GTR 3 Pro. Smartwatch yang satu ini beda dari Amazfit yang udah-udah. Biasanya kan Amazfit itu dikenal sebagai brand smartwatch value. Harganya terjangkau, tapi bisa ngasih fitur oke. Kisaran harga produk mereka itu dari yang paling murah, 400 ribu udah dapet. 600 ribuan, 1 juta, 1 komaan, 2 juta udah termasuk tinggi. Tapi kali ini, lewat seri GTR 3 Pro, Amazfit kayak pengen naik kelas gitu. Batas atasnya coba di jebol, karena harga jam ini udah tembus 3 juta lebih. Lebih tepatnya 3,299 juta. Ya kalau saya cek official store mereka di Tokopedia, nggak ada ya seri lain yang harganya bisa tembus 3 juta, jadi GTR 3 Pro ini bakal jadi varian yang paling gila di Indonesia. Dan otomatis mereka harus all out buat ngasih fitur yang sebanding. Biar orang tuh nggak heran, Amazfit kok 3 jutaan sih? Memangnya dapet apa aja. Pertama kalau ngomongin jam tangan, pastinya kita harus senggol soal desainnya dulu ya. Penting ini. Dan untungnya Amazfit GTR 3 Pro ini udah punya gaya yang bisa dipamerin. Bentuk jamnya bulet klasik gitu. Kayak jam-jam pada umumnya lah. Dan feelnya berasa premium berkat bahan bodi aluminium yang solid. Tapi bobotnya tetep enteng ya. 32 gram aja kalau nggak pake strap, dan nambah 11 gram lagi kalau kita pake strap yang leather. Atau nambah 25 gram lagi kalau pake strap rubber kayak yang lagi kita bahas sekarang. Jadi total 50-an gram doang. Di sisi kanan jamnya kita bisa nemuin 2 tombol ya. Yang di bagian atas ada crown, yang ada tekstur garis-garis yang bisa diputar buat navigasi. Dan di bawahnya ada 1 tombol shortcut yang bisa kita atur fungsinya. Mau langsung ngukur denyut jantung? Bisa, blotoxygen monitor juga bisa, dan lain-lain. Kalau bawaannya sih, shortcut ini langsung ngarahin kita ke mode olahraga. Sementara di sisi belakang, ada sensor yang dikasih nama Biotracker 3.0 oleh Amazfit. Tracker ini ngandelin 6 foto dioda dan 2 LED buat mantau aktivitas kita. Jumlahnya itu lebih banyak dari biotracker generasi kemarin yang cuma pake 2 foto dioda. Sekarang ada 6. Jadi harusnya bisa lebih akurat lagi ya, terutama buat deteksi saturasi oksigen di darah. Karena itu kan pake cahaya. Nanti kita tes. Buat displaynya sendiri, yang bentuknya bulat gini diameternya 1.45 inci ya. Nggak ada ukuran yang lain, jadi cuma 1 varian aja. Panelnya udah pasti AMOLED, dan resolusinya tinggi di 480x480 pixel, 331 ppi. Mau dilet dari jarak yang deket banget pun agak susah buat ngeliatin pixelnya, udah padet banget. Warnanya pun cerah ya, dan kalau dipake di luar ruangan juga masih bisa keliatan jelas, karena brightness maksimalnya bisa sampe 1000 nits. Amazfit memang nggak boleh tanggung-tanggung lah soal spek kayak ginian. Pilihan watch face-nya juga asik-asik. Kalau mau yang keliatan klasik, ada. Kalau mau yang penuh sama data, ada. Yang minimalis, yang rame, ada semua. Animasi pun ada, silahkan pilih aja. Katanya total watch face-nya ada 150 lebih ya, tapi saya sih nggak hitung sampe detail banget. Buat UI-nya sendiri ada satu aja, mau watch face-nya kayak gimana, pokoknya ya kita pilihannya satu. Cara pakenya simple. Swipe dari atas buat ngeliat beberapa mode, kayak do not disturb, set volume, brightness, dan lain-lain. Swipe dari bawah buat ngeliat notif, dan swipe kiri kanan, ini buat ngeliat widget yang bisa kita pilih mau aktifin yang mana. Buat menu-nya sendiri, ini masih pake sistem scroll ya, mirip kayak jam Amazfit yang lain. Tapi di GTR Pro ini scrollnya berasa lebih responsif, sampe buat saya sih agak terlalu cepet. Pas mau wampir ke satu app, masih sering offset 1-2 baris kelewatan. Kebanyakan dari daftar aplikasinya sih standar aja sih. Fungsi-fungsi basic dari wearables bisa kita temuin semua di jam ini. Misalnya buat set alarm, liat kalender, ngatur musik player, ngeliat info cuaca, ngukur denyut jantung, kompas, fungsi buat bunyiin HP yang kekonek biar tau dia lagi dimana, mau liat level stress kita, bisa. Mau catat siklus bulanan wanita, juga bisa. Apapun yang kita harapin dari sebuah wearables, GTR 3 Pro ini udah ada. Plus ada beberapa fitur yang lumayan beda, yang bikin MS Speed berani matok harga yang lebih tinggi dibanding seri jam yang lain. Disini kuncinya. Misalnya jam ini udah siap buat kita pake monitoring saturasi oksigen dalam darah selama 24 jam penuh, dan bakal peringatin kita kalau saturasinya nurun. Ini fitur yang lumayan penting di masa pandemi gini. Paling kepakenya itu pas kita lagi tidur ya, dimana kita nggak bisa ukur manual, jadi kita harus bikin auto. Dan pas badan kita lagi diem banget juga kan, jadi cocok lah. Soalnya kalau mau ngukur saturasi oksigen pake smartwatch, tangan kita tuh memang harus disaranin buat diem biar lebih akurat. Kalau siang kan pas kita lagi aktivitas, tangan kita bakal jarang diem tuh, kecuali memang diniatin. Jadi fitur auto monitoringnya bakal kerasa kurang maksimal, karena momennya kurang dapet aja, jadi pas tidur. Di dalam jam ini kita juga bisa nemuin fitur one tap measuring, yang bisa ngukur 4 indikator kesehatan, sekaligus dalam 1 tap aja. Jadi nggak perlu ribet ngukur satu-satu lagi. Jam ini juga bisa dipake buat teleponan, karena dia tuh punya mikrofon dan speaker. Jadi kalau kita lagi olahraga gitu, atau mager mau ngambil HP yang lagi jauh, pas ada yang nelpon, kita bisa langsung ngobrol lewat jam ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal olahraga, jam ini juga udah support voice assistant Alexa ya, yang punya Amazon itu, tapi sayangnya belum bisa dipake di region Indonesia. Kalau mau pake, kita harus daftar accountnya pake region luar. Terus buat mode olahraga, Amazfit GTR 3 Pro ini udah support sampe 150 lebih jenis olahraga. Mulai dari yang basic-basic kayak lari, sepedaan, berenang juga tentu aja bisa, karena jam ini tahan air sampe kedaleman 50 meter, denyut jantung juga bisa diukur pas kita lagi berenang. Nge-gym ada, badminton ada, sampe kategori yang bisa didepatin olahraga atau bukan, kayak catur, main bridge, main go. Jam ini pun udah support buat nge-record aktivitasnya, dan khusus buat 8 jenis olahraga populer, kayak lari di luar ruangan, jalan dalam ruangan, jalan kaki, treadmill, sepedaan, rowing, elliptical, berenang, jam ini bisa otomatis detect olahraga itu, kalau-kalau kita lupa buat aktifin modenya. GPS juga tentu aja udah ada di GTR 3 Pro ini, segala jenis sistem positioning dia udah ada, dari GPS, Beido, Glonass, Galileo, QZSS, semuanya siap buat mosesiin lokasi jam ini, biar pas kita lagi olahraga, kita itu nggak wajib bawa HP. Pas udah kelar olahraga, baru kita sync datanya, dan liat hasilnya di HP. Speed dan jarak tempuh, rute, bisa diukur semua. Jadi buat yang seneng sepedaan, atau lari outdoor, ini bakal jadi nilai tambah banget ya, karena kalau smartwatch itu nggak ada GPSnya, ya dia jadi bergantung banget sama GPS yang ada di HP. Kalau nggak ada HP, dia nggak bakal bisa ngetrack apa-apa. Yah, ini udah bisa. Nah, buat ngeliat semua hasil trackingan tadi, mau trackingan tidur, dengit jantung, saturasi darah, hasil olahraga, kita tinggal buka aplikasi yang namanya Z, di iOS, Android, semuanya ada. Di sini semua datanya disusun rapi, dan dikasih analisanya gimana. Misalnya di bagian paling atas ada skor PAI, ini Personal Activity Intelligence, ini kayak skor aktivitas kita lah. Semakin tinggi angkanya, artinya kita tuh semakin aktif, dan tentu aja itu bagus buat kondisi fisik kita. Buat naikin skor PAI-nya, aplikasi ini ada ngasih beberapa saran yang bagus ya. Terus di bawahnya, jam tidur kita juga dikasih skor. Hasil kombinasi dari durasi tidur, durasi deep sleep, light sleep, kapan mulai tidur, kapan bangunnya, semuanya dihitung. Misalnya jam tidur saya kemaren dari jam 1 malem sampai jam 9 pagi, katanya itu bagus sih, tidurnya cukup, nggak telat-telat banget, skornya 88. Terus saya ada pinjemin ke temen saya yang hidupnya di malam hari, dia tidurnya jam 7 pagi, bangunnya jam 6 malem. Kayaknya lebih lama lebih oke ya, tapi menurut Zep ini nggak, skornya cuma 4-4 aja. Karena deep sleepnya rendah katanya, data yang menarik sih. Selain data tidur, di bawahnya juga ada banyak data lain kayak histori olahraga, jumlah langkah harian, level stress, dan lain-lain. Ini aplikasi yang wajib lah, pasti harus kita install. Buat daya tahan baterai yang sendiri, Amazfit GTR 3 Pro ini pake baterai yang kapasitasnya 450 mAh. Amazfit ada ngeklaim kalau dia bisa tahan sampai 12 hari buat pemakaian biasa, dan 6 hari buat pemakaian berat. Kalau buat saya, dia abis dalam 7 hari ya. Notifnya hidup, monitoring heart rate-nya hidup terus, SPO2 hidup, track olahraga mungkin sekitar 2-3 jam seminggu, jadi dia abis dalam 7 hari. 12 hari itu mungkin bisa kena kalau semuanya dimatiin kali. 7 hari udah oke lah. Kesimpulannya Amazfit GTR 3 Pro, jam ini sukses sih buat ngubah pandangan kalau smartwatchnya Amazfit itu levelnya cuma di kelas budget aja, belum berani saingan sama brand yang kelasnya lebih premium. Kali ini ceritanya beda. Pas saya pake jam ini, feelnya mirip kayak jam dari brand lain yang harganya sekitar 3-5 juta. Mulai dari bahan bodinya yang kerasa lebih solid, layar yang tajam, dan UI yang responsif, fitur yang lebih kaya dari generasi kemaren, ditambah bumbu, yang bikin Amazfit jadi unik sendiri kayak aplikasi Zapp yang rapi, bikin smartwatch ini jadi salah satu pilihan yang bagus buat anda yang lagi nyari jam di level harga segini. Jadi lawan yang sepadan buat brand yang udah lama main duluan. Demikian review gadgetin buat Amazfit GTR 3 Pro. Like kalau udah suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Belum main banyak sih fans Amazfit ini.